Intro Israel melancarkan serangan ke jalur Gaza seusai wilayahnya dihucani roket oleh Hamas pada Sabtu 7 Oktober Namun serangan udara yang dilancarkan Israel itu justru menewaskan tentaranya sendiri yang sedang disantra Hamas di jalur Gaza Hal itu menjadikan Israel harus berpikir ulang kali untuk melancarkan serangan ke Palestina Gambar ini pun disampaikan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qasam pihaknya mengatakan setidaknya ada empat tentara Israel yang mereka tangkap telah tewas dalam serangan Israel di jalur Gaza Selain itu ada beberapa anggota kelompok yang juga tewas karena serangan tersebut Sementara itu Kepala Hubungan Internasional Hamas Basom Naim mengatakan apabila Israel berkomitmen maka pihaknya berkewajiban memperlakukan sandra dengan cara yang sangat manusiawi dan bermartabat Meski begitu Naim enggan mengungkap jumlah warga dan tentara Israel yang disandra Juru bicara sayap bersenjata Hamas Abu Obeida mengatakan bahwa pihaknya telah menyembunyikan sandra tersebut di tempat aman dan terowongan perlawanan Sementara militer badan polisi Israel membuka pos pelayanan bagi keluarga untuk mendaftarkan kerapat yang hilang pihak murah wajib meminta mereka membawa foto dan barang-barang yang dapat digunakan untuk mengumpulkan sampel DNA Lebih lanjut pemimpin sayap militer Hamas Muhammad Diff mengungkap tujuan Hamas menyandra warga Israel Hal ini menunjukkan bahwa Hamas ingin menjadikan mereka sebagai alat untuk pertukaran tahanan dimana Israel juga banyak menahan warga sipil Palestina Bahkan para sandra juga dicadikan sebagai tameng hidup saat Israel kembali menyerang Gaza Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!